Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Kepang Arap, memberikan jawaban soal peluang maju atau tidak pada pemilihan Kepala Daerah Pilkada Jakarta 2024. Kaisang mengatakan kemungkinan maju pada kontestasi pilkada itu bisa saja terjadi, mengingat PSI memiliki kursi di DKI Jakarta. Sekarang PSI sendiri ada delapan kursi di DKI Jakarta. Jadi kalau kita lihat, sewajarnya PSI bisa mencalonkan gubernur maupun wakil gubernur walaupun masih harus berkoalisi dengan partai yang lain. Kata Kaisang di kantor DPP, PSI Jakarta Pusat, pada selasa pacu di 2024. Masih begitu, Kaisang meminta masyarakat menunggu kejutan di bulan Agustus 2024. Terkait kepastian ikut pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Kalau ditanya saya maju atau tidak, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Iya, saya kira itu saja ya. Lanjutnya. Sebagai informasi, sebelumnya nama Kaisang dan politisi Gerindra, Budi Satrio Jiwandono menjadi sorotan. Wajah mereka terdapat dalam poster bertuliskan, For Jakarta 2024, yang diugah oleh sejumlah akun di Instagram. Satu di antaranya Ketua Hatian DPP Gerindra. Sufidah suka membuat postingan yang menunjukkan dukungan untuk Budi Satrio di Pilkada Jakarta. Ia mengunggah foto Budi Satrio bersama Ketua UMU PSI Kaisang Pangarep dengan tulisan For Jakarta 2024. Budi Satrio Jiwandono, Kaisang Pangarep, For Jakarta 2024. Tulisannya di akun Instagram, at sufmi underscore dasko pada rabu. Dikutip dari Warta Kota Live, Sufmi Dasko Ahmad mengaku hanya menyalurkan aspirasi masyarakat untuk Pilkada DKI Jakarta. Hal itu diunggapkan Sufmi Dasko Ahmad usai heboh, isu duet Budi Jiwandono dan Kaisang Pangarep di Pilkada DKI Jakarta. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton!